PEMANGGILAN SQUAD TC TIMNAS INDONESIA U23 PEMANGGIL MAYORITAS PEMAIN LIGA 1 SERTA 5 PEMAIN ABROAD Untuk dari Liga 1 Masih lekat akan jasa pemain yang juga SQUAD SENIOR seperti Rizky Rido Rama dan Sananta Hoki Caraka hingga Witan Sulaiman Lalu untuk pemain Abroad diantaranya Yalah Rafael Struik Justin Hupner, Ivar Jenner Marcelino Ferdinand Dan Pratama Arhan Agenda selanjutnya Tim Besutan Sintayong Akan menjalani pengusatan latihan TC ke Dubai Uni Emirat Arab Mulai 1 hingga tanggal 11 April Tahun 2024 Disana pelatih Sintayong Akan mengkurasi pemain terbaik Yang akan dibawa ke Qatar Untuk menjalani pertandingan Mulai tanggal 15 April Tahun 2024 Timnas Indonesia U23 Akan bersaing di grup A Bersama tim Tuan Rumah Qatar Jordania Serta Australia Tentu Sintayong perlu mempersiapkan tim terbaik Demi memenuhi target melaju Hingga ke perampat final Sejalan denekan itu Coach Sin mengapresiasi betul perjuangan PSSI Untuk menyiapkan skuad pilihannya Diketahui Pemanggilan skuad tim mensa Indonesia U23 Diwarnai oleh drama penolakan klub Hal ini terasa wajar karena Piala Asia U23 2024 Tak berjalan di atas kalender FIFA Walhasil beberapa klub Liga 1 Sempat dengan tegas menolak melepas pemainnya Namun Berkat kebijakan dari PSSI Yang meliburkan kompetisi Maka klub Liga 1 lunak Untuk melepas pemainnya Yap Liga 1 libur sejenak Hingga ajang Piala Asia U23 2024 Atau perjalanan dari timnas Indonesia U23 berakhir Dengan demikian Anggota klub Liga 1 dapat menyumbangkan pemainnya Untuk timnas Indonesia U23 Dengan adanya dukungan dari PSSI Dengan memberhentikan Liga 1 Pak Ketua Umum Erik Thohir Berpesan agar kita harus berprestasi lebih baik Di Piala Asia U23 ini Kata Sinta Yong dilansir melalui laman PSSI Daftar 27 pemain TC timnas Indonesia U23 Untuk kualifikasi Piala Asia U23 2024 Di posisi keeper 1. Hernando Ari Persebaya 2. Adi Satrio PSSI 3. Erlangga Setiau Persis 4. Dava Fasha Borneo FC Posisi belakang 5. Rizky Rido Persija 6. Alfeandra Dewanga PSSI 7. Justin Hupner Cereso Osaka 8. Komang Teguh Borneo FC 9. Muhammad Ferreri Persija 10. Pratama Arhan Suwon FC 11. Donitri Pamunggas Persija 12. Haikal Alhafiz PSIS 13. Zaki Asraf PSM 14. Ilham Rio Persija 15. Bagas Kava Barito Putra Di posisi tengah 16. Ivar Jenner FC Utreh 17. Arhan Fikri Arema FC 18. Rifki Dwi Persita 19. Raihan Hanan Persija 20. Ihsan Nur Borneo FC 21. Witan Sulaiman Bayangkara FC Di posisi depan 22. J. M. Kelly Persik 23. Marcelino Ferdinand KMS KDNZ 24. Fajar Fathur Rahman Borneo FC 25. Rafael Struik Ado Den Haag 26. Ramadhan Sananta Persis 27. Hoki Caraka PSS Sintae Yong memberikan kabar terkini mengenai kontraknya di Timnas Indonesia Kontrak Sintae Yong bersama Timnas Indonesia akan segera berakhir Durasi kerja pelatih asal Korea Selatan itu akan berakhir pada tanggal 30 Juni tahun 2024 keputusan soal perpanjangan kontrak Sintae Yong tergantung pada hasil yang diraih Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23-2024 skuad Garuda Muda diharapkan bisa melaju ke perempat final atau bahkan ke semifinal pada ajang itu Sintae Yong menyebut dirinya belakangan ini melakukan komunikasi yang intens dengan ketua umum PSSI Eric Tohir pembicaraan itu tak hanya soal rencana perpanjangan kontraknya saja memang saat ini masih ada pembicaraan yang baik dengan Pak Eric memang bicara terus tentang bagaimana perkembangan sepak bola Indonesia kata Sintae Yong di Jakarta Senin, tanggal 1 April tahun 2024 Sintae Yong meminta publik untuk bersabar Sintae Yong meminta semua pihak menunggu sampai pembicaraan itu membuahkan hasil Jadi, saya mohon fans dan rekan-rekan wartawan sekalian menunggu saja hasil yang baik Jelasnya Selama bekerja sebagai pelatih kepala timnas Indonesia Sintae Yong tak hanya menukangi tim senior saja ia juga bekerja untuk timnas Indonesia U23 dan U20 Selama ditukangi Sintae Yong prestasi timnas Indonesia di beberapa kelompok umur memang meningkat Terutama di timnas Indonesia senior mereka mampu menembus babak 16 besar Piala Asia 2023 Selain itu, peringkat FIFA tim Garuda juga terus menanjak Meski harus diakui hal itu tak lepas dari keberadaan pemain keturunan di timnas Indonesia Mereka juga berperan besar meningkatkan level permainan tim Garuda Namun, sejauh ini belum ada trofi juara yang bisa diberikan Sintae Yong untuk sepak bola Indonesia di berbagai kelompok umur Rumor mengenai pemain naturalisasi terus bermunculan seiring langkah PSSI membuka kesempatan pemain keturunan membela timnas Indonesia dalam kurun dua tahun terakhir Setelah sederet nama seperti Sandy Wals, Jordi Ahmad, Ivar Jenner, Rafael Struik, Sain Patinama, dan Justin Hupner hingga gelombang baru yang ditandai kedatangan Jay Izzes, Tom Haye, Ragnar Orat Mangun, dan Nathan Chuaon masih muncul sederet nama lain yang disebut-sebut akan menjadi anggota baru timnas Indonesia Keeper asal Belanda yang kini berlaga di Liga Sepak Bola Amerika Serikat Martin Paes sempat digadang-gadang bakal menjalani naturalisasi Namun kemudian disebut keeper FC Dallas itu masih harus menjalani proses lebih panjang meski DPR sudah menyetujui alih warga negaranya Nama lain yang juga sudah berada dalam radar adalah Ole Romani Pemain FC Utrecht di eredisi itu mengaku sudah di kontak PSSI Sementara dalam kunjungan ke Belanda beberapa waktu lalu Sintai Yong sudah bertemu dengan dua pemain yakni Kelvin Verdong dan Jens Raffen Bahkan dalam sebuah wawancara di Youtube Yusanugraha Verdong mengaku tengah menjalani proses naturalisasi Hanya saja pemain dengan keturunan melaboh, Aceh, dari sang ayah itu belum tahu kapan naturalisasinya selesai Tiga pekan lalu ketua umum PSSI Erik Thohir menyatakan naturalisasi pemain tidak akan terus ditambah secara membabi buta Saya belum bicara mengenai penambahan pemain naturalisasi dengan Sintai Yong Karena kita masih fokus proses naturalisasi yang hari ini saja Karena ini juga percepatannya luar biasa Kata Erik ketika ditemui pada tanggal 14 Maret Terima kasih kepada Bapak Presiden, Ibu Puan, Pimpinan DPR, Komisi 3, Komisi X yang juga bisa melakukan percepatan Jadi saya belum melihat itu, penambahan pemain naturalisasi, ujarnya Sementara ketika ditemui jelang keberangkatan Timnas Indonesia U23 menuju Dubai, Uni Emirat Arab Untuk persiapan piala Asia U23-2024 Sin menjelaskan Verdong kemungkinan bisa membela Timnas Indonesia dalam kurun 2 bulan lagi Kelvin, Verdong, memang sedang berusaha dinaturalisasi Mungkin kalau cepat Juni sudah selesai Saya juga sudah lihat langsung performa dia dan sangat baik Jadi sangat membantu Timnas Indonesia Ucap STY Terima kasih telah menonton video kami Jangan lupa like, subscribe, dan share agar tidak ketinggalan video-video kami berikutnya Terima kasih telah menonton video kami